Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Caranya, kenapa kita menghafal-hafal Ini kan pemasalahannya Kita ibu-ibu adalah Dibaca yang ini, yang ini lupa Dibaca yang ini, yang ini lupa Betul gitu ya Karena kita baca Baca di mana? Bacanya di musaf Habis dibaca ditutup, habis itu hilang Habis baca ditutup, hilang Kita gak selesai Musaf ditutup Gak bisa dapet apa-apa lagi, hilang Nah caranya adalah Dibacakan Makanya sekarang kita akan belajar Sampai nanti jam setelah Yaitu dengan cara Saya membacakan Nanti bunda akan ikuti Sebagaimana Malekat Jibril membacakan kepada Rasulullah Dan Rasul Mengikutinya Sehingga lima ayat Yang tadi, Rasul bilang Aku gak bisa baca Dalam keadaan takut Takut karena Malekat Jibril itu datang Dalam bentuk aslinya Besar gitu kan Dalam bentuk aslinya Terus langsung menyuruh Baca Teman-teman Rasul dan dirang Gak bisa baca Tapi akhirnya Rasulullah ini sambil ketakutan Dan Alhamdulillah Rasulullah bisa Membaca ayat Sambil pulang lagi Sambil pulang lagi Selimuti aku Selimuti aku Gitu ya Bilang sama Ibunda kita Siti Konidjo Akhirnya ditanya lagi Ada apa? Selimuti Kemudian ditanya Ada orang Tadi besar banget Terus Juru saya Baca Baca apa? Dipulang lagi sama Dipulang lagi ditanya Masih bisa Ngapalinya Artinya Al-Quran akan masuk Lewat hati Hatinya itu Membaca hatinya Lalu senang Hatinya lagi sedih Hatinya lagi ketakutan Maka itu akan masuk Kenapa? Karena Al-Quran itu Bisa masuknya Lewat hati Sebagaimana Allah juga firmankan Di dalam Quran Surat Al-Hakqo Surat Al-Fayyama Surat ke-75 Surat ke-75 Ayatnya 16 Sampai 19 16 Sampai 19 Kata Allah Jangan Engkau Gerakkan lidah Mencepat-cepat Karena ingin Menguasainya Nah ini Gak boleh Kalau baca Quran Gak boleh Mengguruh Dengan Kan Jibril Baca Kemudian Ikuti bacaannya Maka Rasul Diminta untuk Mendengarkan Apa yang Jibril Sampaikan Kemudian Rasul Mengimuti Bacaannya Dan Aku yang akan Menjelaskannya Kedalam hatimu Yang akan Memasukkannya Kedalam hatimu Jadi dari Ayat 16 Sampai 19 Itu Allah Minta kita Kita pakai Metodenya Ini ya Metodenya Adalah Dibacakan Nah Disinilah Metode Kauni Itu punya Dua syarat Yang pertama Syaratnya Bunda Suaranya Harus Lantang Ketika Membacakan Kembali Ayatnya Ya Yang kedua Bunda Harus Dengan Isyarat Tangan Isyarat Tangan Isyarat Tangan itu Kenapa Pakai Isyarat Tangan Sebagaimana Allah Berfirman Di dalam Quran Surat Yasin Ayat 65 Siapa yang Benda Afal ya Yang biasa Baca Yasin Udah Afal belum ya Ayat 65 Kita sama-sama Kalau bunda Udah Afal Ikutin ya Al-Yawma Naktimu Ana Afwa Lanjutin Artinya Belum Apa-apa Kita harus Biasa Yasinan Tapi Tidak Afal Artinya Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan Sekarang Dengan Metode Ini Bunda Akan Afal Artinya Bisa Baca Ayatnya Paham Maknanya Ngerti Apa itu Artinya Bunda Bisa Mengamalkannya Dan Bisa Mengadakannya Al-Yawma Pada Hari itu Hari apa Hari Kiamat Nanti Naktimu Ana Afwahihim Dikunci Mulutmu Apa yang Dikunci Mulut Mulut Watukalimuna Aidihim Yang Berkata Tangan Mu Watashhadu Arjunuhum Yang Yang Bersaksi Kakimu Bimakanu Yaksirun Termasuk Hari ini Duduk Di Masjid Yaksirun 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Dengan Banyak Bud Nama Allah Ar-Rahmani Yang Maha Penasih Ar-Rahimi Yang Maha Penyayang Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Allah Yang Maha Penghati Lagi Maha Penyayang Masjid 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 Ayah Satu Surat Al-Asr Müna 24 jam Sapa Allah bersumlah demi waktu 24 jam wala in wala in Demi waktu Innah sesungguhnya Al-insanah manusia Dalam keadaan rugi Dalam keadaan rugi Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi 24 jam kita itu dinilai Allah rugi Mau? Mau jadi orang rugi? Pasti gak mau, bukan kita mau rugi ya Ya kan? Orang masih bisa ngambah ngambahin lagi gitu ya Gak masih bisa Baca-baca yang Allah amat dihitung Kita minta tambah Makanya gak mau rugi aja Masa urusan dunia kita gak mau rugi Ini urusan akhirat Allah katakan 24 jam manusia itu berada dalam kerugian Dalam keadaan rugi Dan kita bilang Aku gak mau rugi Maka Allah katakan Tiga-tiga 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 Kita beramal yang solat, maka perlu ilmu Kalau tidak ada ilmu, amalnya jadi salah Kalau salah, amalnya tidak diterima Kata Allah di surat Al-Ghoshya Di sana nanti jalannya nunduk Kenapa nunduk? Karena merasa punya banyak amal Tetapi amalnya tidak ada yang benar satupun Kenapa amalnya tidak benar? Karena tidak mencari ilmunya Tidak mau datang ke majelis ilmu Tidak mau nanya sama orang yang punya ilmu Mudah saja diam Tahu sholat itu perintah Allah Tidak nanya tuh sholat itu berapa rakaat Kalau sungguh Dia bilang sungguh juga ya Tidak, aku nanti maunya 10 rakaat Tapi kerjainya di jam 10 pagi Tidak boleh tidak? Tidak boleh kan? Boleh bagi yang ngerjain Tapi benar tidak? Tidak 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 Boleh, tapi akhirnya boleh Dia ngerjain Cuma tidak diterima Kenapa? Karena tidak benar Makanya ilmu beramal sholat Bukan beramal salah Bagaimana caranya supaya ini bisa jadi milih? Caranya adalah cari ilmunya Kalau ada ilmunya Maka jadi benar Yang kita belajarin sekarang Lagi ngerjain Qur'an Sesuai metodenya Rasulullah Sama Allah Bagaimana sama? Illa alladzina amanu wa'amilu sholihat Ya kan? Illa alladzina amanu wa'amilu sholihat Artinya Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholihat Watawassawbilham Watawassawbilham Watawassawbissobr Watawassawbissobr Saring menasehati dengan kebenaran Saring menasehati dengan kebenaran Dan saling menasehati dengan kesabaran Masya Allah Jadi nasihatnya Kita harus bisa ber Watawassawbilham Watawassawbissobr Contohnya Ketika mudah bangunin anaknya Ajak sholat Harus dengan bilham Gimana caranya bilham? Ayu Jadi kalau kalimat ngajak Bukan bahasanya nyuruh Dih Kakak Sholat sana Bukan begitu Kalimatnya ngajak Kan menasehati Itu ngajak Dih Ayo kita sholat Kakak Ayo sholat yuk Gitu Dan Kalau belum bangun-bangun juga Jangan Disiru Jangan dicubit Jangan pagi-pagi ada hubara Caranya adalah Dengan Terus Bersabar Ajakin lagi Bangunin lagi Ayo 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 Harus bisa Watawassawbilham Watawassawbissobr Udah gak? Gak mudah Karena kita Ibu Tipe orang yang Cekap banget Marahnya ya Nah itu Makanya syarat Untuk bisa beruntung Ada empat Yang pertama Yang kedua Beramah Sholeh Yang ketiga Dengan Yang benar Yang keempat Kuncinya adalah di ujung ayatnya Semua yang bunda lakukan Iman bunda harus dengan sabar Dalam keimanan Bunda harus bisa sabar Dalam menjalankan amal Sholeh Sholeh itu gak mudah loh Hari ini Pur Mau baca kuran itu gak mudah loh Pur Datang capeknya Malusnya Tapi bunda harus bisa sabar Terus Jangan sampai enggak Itu yang disebut dengan Astiqomah Kemudian Menasihati Udah lah Copek Malusnya Gak mengasihati lagi Padahal Itu Banyak dari Syarat untuk bisa menjadi orang Beruntung Harus mau ngajak kepada kebaikan Bundanya harus bisa ngajak keluarganya Karena nanti Minta pertanggung jawabannya adalah Anak-anak Itu adalah tanggung jawabnya Ibunya Nanti ditanya sama Allah Udah diajarin belum Kenal sama Allah Udah diajarin belum Untuk Menghapalkan ayat-ayat Allah Udah diajarkan belum Cara muduh yang bener Itu yang ditanya nanti Ibunya Ya Bapaknya apa yang ditanya Bapaknya semuanya Tentang si ibu Tentang si anak Kalau tanggung jawab ibu Nih anaknya nih Karena anaknya dititipinnya di Rahim Rahim kita Rahim Rahim itu kan sifatnya Allah ya Yang penyayangnya Allah Adanya di kita kan Nah makanya nanti pertanggung jawabannya anak Kita yang ditanya Karena kita yang Dititipin Rahim Makanya seorang ibu Pasti Sayangnya sama anak Tidak akan pernah Hilang Sampai kapanpun Ya Yuk Mudah-mudahan Dengan Surat Al-Asr Yang kita merujuk Ahli Membuat bunda Menjadi terbuka Bahwasannya Ujung-ujungnya Satu amal adalah Harus Sabar Ini surat Untuk melatih Kesabaran Ya Yuk Projek lagi Dari Raus A'udzubillahimminashyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Demi waktu Innal insana Sesuduhnya manusia Berada dalam kerukian Illa Illalladzina amanu Wa'amilus Solihat Watawasawbil Hak Watawasawbis Sober Kecuali Orang-orang Yang beriman Dan beramal Soleh Saling Menasehati Dengan Kecuali Dan saling Menasehati Dengan Kesabaran Insya Allah Menghapal Al-Quran Jadikan saya tanya Menghapal Al-Quran Bunda jawabnya Mudah Tampil tangannya Diajak ya Menghapal Al-Quran Mudah Mudah Semudah Bunda jawabnya Tersenyum Jadi dulu saya pengen senyumnya dari bunda Karena kita Untuk di bawah itu Menghapal Al-Quran Semudah Tersenyum Semudah Tersenyum Masya Allah Tabir Allahu Akbar Hari ini kita masuk Materi Anas Dari bawah Dari bawah Sesuai bernyanyian Dari surat Anas Anas adalah surat 114 Jumlahnya 6 ayat Berapa Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi robbin nas Tulang ya, bacaannya dulu, kita ikutin bacaannya Sama nanti gerangannya saya hati Qul a'udhu bi robbin nas Qul katakanlah a'udhu aku berlindung Robbi kepada Tuhan-nya An-nas manusia Kepada Rob atau Tuhan-nya manusia Yuk, sama-sama Qul a'udhu bi robbin nas Artinya, katakanlah a'udhu aku berlindung Masya Allah An-nas artinya apa? Manusia A'udhu aku berlindung Yuk, sama-sama Mereka lebih keras lagi suaranya Qul a'udhu bi robbin nas Artinya Satu-nya Satu-nya Quatada wo'u berlindung Keraja Tuhan-nya manusia Malik in nas Malik in nas Malik in nas Malik in nas Ditahan gunahnya minimal 2 arka Ada MNAS, maka kita nahan gunah ya Mari KINNAS Mari KINNAS Mari KINNAS Rajanya manusia Malik artinya raja atau penguasa yang menguasai manusia Jadi kita berlindung kepada rohnya manusia Rajanya manusia yang menguasai manusia Tiga ayat ini untuk menyatakan lu kepada Allah Menyatakan keaguman Allah Supaya kita berlindung kepada yang benar Yuk dari Kul'awudur sampai MNAS Satu, dua, tiga Kul'awudur BINNAS Artinya Kata-kata aku berlindung kepada Tuhan yang manusia Ayat dua MAMALI KINNAS Kajanya manusia Ayat tiga ILA HIN ILA HIN ILA HIN NAS Sembahan itu sebenarnya Ini Sampai ini ya ILA HIN NAS Yang disembah manusia Ya Rajanya manusia itu yang kita sembah Tiga ya ILA HIN ILA HIN NAS Yang disembah manusia ILA HIN ILA HIN NAS Yang disembah manusia Tiga ya Jadi Allah itu kita nyatakan sebagai rohnya manusia Kemudian Rajanya Kemudian Yang kita sembah Tiga ya Maka kita melakukan perlindungan kepada Allah yang sebagai Tuhan kita Sebagai Rajanya kita Yang sebagai yang kita sembah Ya Maka Ini adalah pernyataan kita sebagai manusia Benar-benar lemah Tidak punya daya Maka Minta kepada Allah yang Sebagai roh kita Minta kepada Allah sebagai raja kita Minta kepada Allah sebagai yang kita sembah Ya La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang berat disembah Secara dengan Allah Apa yang kita minta Ayat empat ya Ayat satu sampai tiga tuh Boleh di Itu dikul aja Kul a'udhu bi Rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Ayat empat Bin syaril was wasil khun nas Yuk Min syari Min syari Min syari Dari kejahatan Dari kejahatan Dari kejahatan Al was wasi Al was wasi Bisikan syaitan Bila kejahatan Honna Yang bersebunyi Honna Yang bersebunyi Yang bersebunyi Bila kejahatan Bila kejahatan Dari kejahatan, bisikan syaitan yang bersembunyi Kita minta tadi berlindung kepada Allah Yang pertama adalah syaitan itu suka bisik-bisikin Bisa bisik-bisikin, dia juga bilang, gak usah naji Tampain lah, kemampuan susah, tahu gak usah nyata Kalau itu, kalau mau sholat, tar dulu aja Tuh, kayak apa-apa gitu, ya harus dulu Nanti juga kan panjang waktu nya Jadi misalnya lagi, lagi masak, nanti dulu, selesain dulu masaknya Jadinya, eh, mau mau sedekah, gak usah Itu orangnya lagi, orangnya, gua tahu gak usah dikasih loh Jadi, sama syaitan, diajak untuk jangan berkebaikan Jangan, 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 jangan Karena dia akan bisikin terus, gak usah, gak usah, gak usah Kenapa? Karena syaitan dia ingin supaya kita jadi temennya Hau, jangan pengen, jangan, jangan di temenin Makanya kata Allah, Setan itu adalah musuh yang nyata Kalau susuh, jangan ditemenin Langsung bilang, sih, aku tidak temenan sama kamu Jadi, di kadar bisikan, maaf dong teh Aku tidak temenan, aku tidak temenan Bilanglah syaitannya ya Yuk mulai Mimsyarilwaswasilkonnas Artinya dari kejahatan Dari kejahatan Bisni kan syaitan Yang bersebunyi Mimsyaril artinya enggak? Dari kejahatan Kan kita minta perlindungan Dari dari sesuatu yang jahat Oke Alladiyuwaswisufisudurinnas Yuk Alladiyuwaswisufisudurinnas Alladiyuwaswisufisudurinnas Membisikkan kejahatan Kedalam manusia Benar-benar Jadinya kalau dengerin bisikan setan Dadanya langsung Adanya disini kan yang berkata ya Bagi enggak ya Gak usah deh Ya juga lagi ya Kasih gak ya Gak usah deh Ya kan Jadi dia masuknya kesini Bisikan setan itu akan masuk kesini Bikin kita gak jadi kejahat Nah makanya Kita ini Di dalam surat Asyams Ayat 8 Fa'alhamaha fujur roha wa taqwa Kita itu diirhabi sama Allah Fujur sama taqwa Makanya bisikannya masuknya kesini Kalau si fujurnya menang Fujur itu siapa sih Yang geleng Jalan ke Kekasihatan Dan jalan ke Ketakwa Jadi Allah kasih kita dua Makanya manusia itu gak lepas dari Salah Jadi kalau ada bilang manusia itu gak punya salah Gak mikir Karena Allah kasih dua Fa'alhamaha fujur roha wa taqwa Dikasih jalan yang buruk Dan dikasih jalan yang taqwa Kapan si fujurnya menang Kalau Masuk ke dalam badan Terus ngikutin Gak jadi Mau ngaji gak jadi Mau baca Quran gak jadi Mau ngapal gak jadi Kerjaannya marah-marah aja Marahin aja tuh bu Anaknya tuh Marahin Biar tuh Anaknya tuh Gampang bangun Padahal disuruh Sabar Sabar-sabar Kan gak jadi tuh anaknya Jadi mau Sabar itu masuk dari segi Mau dari yang baik Mau dari yang buruk Dia akan masuk Bisikir Masuk ke dalam badan Kalau masuknya ke si fujur Berarti si fujur yang menang Si taqwa jadi kalah Oke Gak jadi tuh mau sholat Tepat waktu Gak jadi mau ngapalin Quran Jadi sekarang tergantung punah Mau menangin si taqwa Atau akan memenangin si fujur Dengan surat ini Kita minta Berlindung dari yang ini Supaya si fujur Yang di kiri ini gak menang Tapi yang menang Ada selalu yang taqwa Dan akan berbeda-beda Masing-masing nanti Pernanya-nanya Cara nangkis seh tali Beda-beda nanti Yom Yom Alladiyuwaswisuvisudurinnas Yom Alladiyuwaswisuvisudurinnas Artinya Yang memisihkan kejaran Terdolongan dan manusia Oke Terakhir Minaljinnatiwannas Minaljinnatiwannas Dari golongan jin Dan manusia Dari golongan jin Dan manusia Jadi fisika itu akan datang Baik itu dari yang gak kelihatan Golongan jin kan gak kelihatan ya Bisik-bisik Siapa sih ini bisik Kok hatiku rasanya aneh Oh berarti ada yang gak kelihatan Maupun dari Manusia Cie Udah alih banget Mau jadi ustazah ya Eh gak jadi ngaji Gara-gara Gara-gara Atau Bu ngaji yuk Enggak Mau ke surga Gimana aja Misalnya kata ibu-ibunya Udah terus gak ada adik Bundanya baper Karena yang diajak Gak mau Terus bunanya jadi keskipula Gak aja adik Jadi Golongan jin dan manusia Akan gak ada Untuk apa Untuk gak menang Isi takwanya Untuk gak melakukan Pembaikan Makanya surat anas Adalah surat Yang wajib Untuk dibaca Ketika mau tidur Bunda Kapan tuh Juga bunda Yang bisa baca Ketika bunda Minggu Banyak bisikan Apa Mau ngapain Minggu Agar muda baca Surat anas Ya Untuk minta Sebagai doa Pada Allah Untuk minta Pertolongan Ya Yuk Enam ayat Kita antara aja A'udhu billahi minash shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ula'udhu billahi minash Katakanlah aku berhidu kepada rohnya manusia Ila'udhu billahi minash shaitanirrohmanirrohim Yang membisikkan dari kejahatan Bisikan syaitan yang bertemuji Aladiyuwas wisufi sudurinnas Yang membisikkan kejahatan Kedalam dada manusia Minam Hati wanas Dari kodongan Jirik Dan manusia Menghafal Quran Mudah Semudah Tersenyum Kapir Allah Saya mau pes dulu Boleh ya Boleh